Jadi ini adalah tampilan pdf untuk rapot Nah kali ini yang mau saya jelaskan adalah Ini adalah rapot kelas 10 di semester 2 Di salah satu sekolah, sekolah swasta di Jakarta Kelasnya kelas 10 MIPA Semesternya semester 2 Tahun pelajaran 2020-2021 Nah Lembaran pertama yang bisa kita lihat adalah Ada capaian hasil belajar Yang pertama sikap Yaitu sikap spiritual Predikatnya B, baik Deskripsinya memiliki sikap spiritual baik Antara lain konsisten dalam berdoa Taat beribadah Toleransi pada agama yang berbeda Dan mensyukuri nikmat Lalu yang kedua adalah sikap sosial Predikatnya baik Deskripsinya memiliki sikap sosial baik Antara lain konsisten dalam bertanggung jawab Proaktif Peduli Yaitu gotong royong Kerjasama Toleran Damai Responsif Toleransi Jujur Santun Dan juga disiplin Nah seperti kita lihat ya Tanggal rapotnya tertanggal 25 Juni Tahun 2021 Selanjutnya Masuk ke lembaran kedua Perlu kita ingat kembali ya Bahwa penilaian pada saat di sekolah Ada sikap Ada pengetahuan Dan juga keterampilan Nah bagian kedua ini adalah Untuk pengetahuan Kriteria ketentasan minimal Atau KKMnya adalah 75 Artinya Kalau di bawah 75 Berarti nilainya belum tercapai Nah kita lihat ya Pada rapot Atau R rapot Pembelajaran pengetahuan Dibagi menjadi tiga kelompok Ada kelompok A Untuk mata pelajaran Pendidikan agama Dan juga budi pekerti Kemudian Ada pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan Atau PPKN Kemudian Ada bahasa Indonesia Ada bahasa Inggris Ada matematika umum Dan juga sejarah Indonesia Untuk kelompok B Ada pendidikan Jasmani olahraga Dan kesehatan Atau biasa kita kenal dengan PJOK Ada prakarya dan kewirausahaan Serta ada seni budaya Dan untuk kelompok C Karena ini adalah Jurusannya MIPA Berarti yang pertama Ada matematika peminatan Ada biologi Ada fisika Ada teknologi informasi dan komunikasi Ada kimia Ada muatan lokal Yaitu Jati diri PGRI Ada geografi lintas minat Dan juga ada ekonomi lintas minat Nah, kalau kita lihat Di kolom ketiga Ada nilai Nilai ini adalah capaian Peserta didik Di dalam mencapai Pengetahuan pelajaran tersebut Kita ambil contoh ya Untuk pendidikan agama Nilainya 93 Predikatnya A Kenapa A? Deskripsinya Karena memiliki penguasaan Pengetahuan yang sangat baik Terutama kompetensi Menganalisis makna kebersamaan Dengan orang lain Nah, kita acak ya Kita ambil lagi nih Yang mana nih Kita ambil dari salah satu kelompok B ya Saya mau ambil Seni budaya Seni budaya nilainya 85 Ya, sudah berada di atas KKM Predikatnya B Karena memiliki pengetahuan Penguasaan pengetahuan yang baik Terutama dalam memahami konsep Dan jenis Pertunjukan musik tradisional Dan saya ambil satu contoh ya Dari kelompok C Saya mau mengambil pelajaran saya Biologi Nilainya 93 Predikatnya A Karena memiliki penguasaan yang baik Terutama dalam menganalisis Data perubahan lingkungan Nah, ini adalah capaian Peserta didik pada mata pelajaran Bidang pengetahuannya ya Selanjutnya Kita lihat Untuk bagian ketiga Yaitu keterampilan Pada keterampilan Pembagian kelompok mata pelajaran Tetap sama Yaitu kelompok A, B, dan C Dan KKMnya juga sama Atau kriteria ketuntasan minimalnya Sama 75 Nah, disini juga Kolomnya juga tetap sama ya Ada nilai Ada predikat Dan juga ada deskripsi Kita ambil salah satu ya Untuk mata pelajaran yang ada di kelompok A Saya mau mengambil sejarah Indonesia Nilainya 82 Predikatnya C Deskripsinya Memiliki penguasaan Keterampilan cukup baik Terutama dalam menerapkan konsep perubahan Dan keberlanjutan Nah, untuk kelompok B Saya ambil Salah satunya adalah Prakarya dan kewirausahaan Nilainya Nilainya adalah 83 Predikatnya juga C Memiliki penguasaan keterampilan cukup baik Bahkan terampil dalam menyusun perencanaan Usaha kerajinan dan inspirasi Nah, yang kelompok C Saya ambil Misalkan salah satunya adalah Geografi ya Geografi nilainya 85 Predikatnya B Memiliki penguasaan keterampilan Baik terutama dalam menyajikan proses Dinamika hidrosfer Nah, perlu teman-teman ketahui Kan KKM kita 75 Kalau misalkan nilainya di bawah 75 Predikatnya D Kalau nilainya Antara 75 sampai dengan 84 Itu nilainya C Dan kalau antara 84 sampai 93 Itu nilainya B Dan di atas 93 Atau sama dengan 93 Itu nilainya A Nah, untuk kegiatan ekstra kulikuler Yang wajib diikuti peserta didik saat ini adalah Pramuka Nah, karena peserta didiknya perempuan Berarti dia termasuk dalam pramuka putri Predikatnya baik Keterangannya tingkatkan semangatmu Untuk bagian E adalah prestasi Disini ada kolomnya Jenis prestasi dan ada keterangan Seperti kita ketahui ya Ini belum ada, masih kosong Nah, yang keenam adalah absensi Yaitu ketidakhadiran Sakitnya 0 Izini 0 Tanpa keterangan juga 0 Dan disini ada catatan wali kelas Tingkatkan prestasi guna mencapai cita-citamu Hormat dan patuhilah terhadap orang tua dan guru Sebagai kunci kesuksesan kita Dan bagian terakhir disini ada tanggapan orang tua Dan kesimpulannya Keterangan kenaikan kelas naik ke kelas 11 Di bawahnya ada tanda tangan wali kelas Diketahui kepala sekolah Dan nanti setelah sampai di orang tua Akan ditandatangi oleh orang tua atau wali Demikianlah Isi dari era pod pdf Yang bisa saya jelaskan Semoga bermanfaat ya guys Jangan lupa Like, subscribe, dan komen ya Serta share ke orang-orang di sekitarmu Semoga bermanfaat ya Salam sehat semua Dadah 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 Dadah